Melalui banyak kegiatan kita mengakrabkan diri satu sama lain Mulai dari misa di kereta, makan nasi kucing Joget-joget, berdoa, kita saling dekat satu sama lain Tiba-tiba perbedaan tidak membuat kita berjarak Yang tua, muda, yang besar, kecil Kita lepas bebas, kita tinggalkan semua masalah dan persoalan Tawa kita pecah Kita lemparkan senyum satu sama lain Senyum paling indah, paling lebar, selebar sungai Yordan Tau senyum seperti sungai Yordan Itu seperti senyum Romotio Satu kali senyum, gigi di luar semua, kumis-kumis terbongkar Tapi saya kira hari-hari ini kita sebetulnya sedang memberi nutrisi pada jalinan persaudaraan kita satu sama lain Suami istri makin akrab, makin dekat satu sama lain Ada yang mungkin sudah merencanakan akan bercerai, tapi tunggu kita ha-he-ho dulu Dan puji Tuhan, ha-he-ho membatalkan rencana perceraian itu Ada yang lebih akrab dari persahabatan-persahabatan sebelumnya Dan kita menemukan sahabat-sahabat baru Coba dari kita keluar rumah kemarin Berapa banyak orang yang kita temui Berapa nomor telpon yang kemudian kita save Saya beruntung bisa menemukan Tadi malam Orang penting yang akan membantu saya untuk pembangunan replika Bethlehem di Maumere Itu Edi Kenal itu mesti orang-orang penting begitu Tapi sebetulnya Hari-hari ini kita sedang mengakrabkan diri satu sama lain Melalui spirit ha-he-ho Happy Kita betul-betul gembira Siapa tidak gembira hari-hari Waktu saya di gerbong enam Star dari gambir Saya stres luar biasa Karena di dalam itu bergabung Kelompok Santu Thomas dan Yana Itu dari awal Mami cun kotba terus Waktu perkenalan satu persatu pun Ayat muncul terus Kalau macam begini saya ini bisa kering ini Saya bilang ladies Sekali nanti sampai di Cirebon Berhenti Saya ganti gerbong Tapi lihat apa yang terjadi satu hari sesudahnya Dalam perjalanan dari Surabaya ke Malang Semua kekudusan runtuh Kami punya Lily Kami punya Desi Yang goyang ngebor luar biasa Dan dari lagu-lagu pujan yang hebat-hebat Berubah semua judul Ada Terajana Ada goyang dumang Ada goyang nasi padang Itu hanya di depan Dan waktu kita digambir Saya perhatikan Kan Roma Yusi itu selalu Kalau kami keluar kemana-mana Dia bilang bro Kalau kita ke mal Siapa yang dikenal orang paling pertama Kita kasih duit Saya perhatikan Waktu mereka sibuk-sibuk Saya saja yang dipepet-pepeti mama-mama Mau foto dong Foto dong Eh disibuk sana-sini-sini Tidak ada yang datang Novin apalagi Novin itu keren Kalau pakai saksifon Karena saksifon itu mahal Dia sendiri enggak Itu tadi kita happy-happy Tapi ini juga soal healthy Tadi malam Sesudah kita menari rame-rame Dan lagu terakhir Gemu Famire Kita keluar Saya berpapasan dengan seorang ibu Yang sudah cukup rentah Tapi tetap Goyang-goyang itu masih kelihatan Kemudian saya dibisiki Itu oma itu Maminya Romojo Saya bilang Mami kok masih bisa menghentak-hentak Di depan lift ini Dia bilang Kalau di rumah Pegal lino encok-encok Tapi kalau di sini Mau ancor-ancor Lalu Saya ketemu Romo Tio Dia siul-siul setiap pagi Wah kita kalau begini terus Bisa sehat nih Kenapa Tiap hari berendam di betap Dia bilang Woy saya Kalau tiap hari macam begini Setiap kali dia berendam Dia sambil memikirkan Kalau harinya nanti tiba Dan dia ada dalam peti jenasa Posisinya kurang lebih seperti itu Tapi yang mengalami kesehatan luar biasa Sebenarnya Romo Tino Dari restoran Pakuwon Ke layar Kemana saja semua Ambilannya itu di atas ini Menggunung Saya bilang Kenapa enggak program Turunkan berat badan Ah saya mana mau naik Ini nih orang-orang yang sebenarnya Hidup tidak ada manfaat Ini orang-orang ini Hanya bikin berat dunia Coba berapa banyak orang Yang bikin berat dunia Dan holy Itu yang kita kejar Selama hari-hari ini Dari misa di kereta Doa Jalan salib Di pusarang kita berdoa Di tumpang kita berdoa Kita sebetulnya sedang mengejar kekudusan Saya saksikan Bapak Ibu ini Luar biasa Dalam kekusukan luar biasa Tadi pagi ada Ibu Berbisik kepada saya Di depan Hotel Ciputra Mo Kayaknya kelompok ini Sangat serius dengan Hal-hal rohani Dan saya bilang Betul Bu Kalau kita semua Heo begini Dan saat ini mati Masuk surga Bulat-bulat Jiwa ragam Masuk Sendal sepatu Ikut Kalau kita macam Begini terus Masuk surga Bulat-bulat Jiwa ragam Masuk Sendal sepatu Ikut Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Mengapa harus ada Happy Healthy Holy Mengapa tidak cukup Happy Dan Healthy Saja Jawaban Atas pertanyaan ini Akan menjawab seluruh Renungan kita Tentang Injil hari ini Kita tidak hanya butuh happy Kita tidak hanya butuh healthy Kita harus membutuhkan Holy Karena kita bukan orang-orang saduki Yang menolak kebangkitan Kita orang yang percaya Akan kebangkitan Sejak kita tahu Yesus adalah yang sulung Dari antara orang yang mati Kita tahu Kita punya hidup Dua kali Satu hidup di dunia saat ini Satu kehidupan lain Di sebelah sana Dan hidup yang di sebelah sana Sangat ditentukan Oleh kehidupan kita Saat ini Maka happy saja Joget-joget saja Tidak cukup Healthy saja Membuat hidup kita sehat Kelihatan lebih muda Lebih segar Lebih bugar Tidak cukup Kita butuh holiness Karena hanya dengan cara itulah Kita akan bisa bertemu Dengan Tuhan Di rumah Bapak Dan kekudusan itu Bukan hanya doa-doa saja Keluarkan dompet Keluarkan isinya Lalu kasih Roma Wilfried Itu kekudusan Dan saya kira Roma Yuslamin Cukup mengarahkan kita Untuk itu Ini anak baik hati sekali Roma Yuslamin Roma yang baik hati Tapi sebetulnya benar Roma Yuslamin Mengajak kita Untuk berbagi Dalam kehidupan kita Karena Semua yang kita miliki Itu hanya hiasan Hidup semata Pada saatnya Semua harus kita lepas Seperti waktu kita datang Dengan tangan kosong Ketika kita mati Kita pergi dengan tangan kosong Ada orang bilang Jangan bangga akan Tubuhmu Jangan bangga akan Wajahmu yang cantik Bodimu yang tampan Karena suatu saat Semua akan tinggal Tulang belulang Jangan bangga akan Mobil mewahmu Ferrari Lamborghini Alfar Karena mobil terakhirmu Adalah mobil jenazah Jangan bangga akan Gelarmu yang hebat-hebat Doktor Profesor Direktur Puspas Jangan bangga Karena gelar terakhirmu Adalah Al-Mahum Ya saya kira hidup ini Memang hanya sementara Tadi saya sering Ketinggalan Tasa ya Ibu-ibu itu selalu cemas Saya bilang Tidak apa-apa bu Tidak ada isinya di dalam Seperti Yus Jaga mati punya dompetnya Ini orang hidup Hidup membebani diri Dengan banyak perkara Kalau Wilfried No Padahal sangat membutuhkan Bapak ibu sekalian Di saat banyak orang Sekarang sedang kebingungan Mencari jalan-jalan Kekudusan Kita punya Romo Yus Yang luar biasa Kita tepuk tangan Kena dia itu Sementara melakukan Apa yang dalam Postmodernisme Dia meleburkan Nilai-nilai rohani Dengan spirit turisme Dengan efek modal Kapital Itu pentingnya Belajar sosiologi Dalam ilmu sosiologi Itu dikomodifikasi Memodifikasi Nilai-nilai iman Nilai-nilai spiritual Dengan nilai-nilai bisnis Sehingga menjadikan Spiritualitas itu Komoditas Sudah semakin mengerti Tapi kita tidak bisa menolak Kita sedang memasuki Postmodernisme Segala sesuatu mencair Termasuk Ekspresi-ekspresi Keagamaan Romo Yus itu sangat Postmo Coba ketemu dia Apa saja boleh Asal benar dan halal Itu ciri-ciri orang Postmo Tadi malam Teleponan sama Sri Paus Dia bilang Eh kamu lagi bawa rombong Itu Yus lagi bawa-bawa Itu jangan cuma makan-makan aja Baca pesan saya Saya ingin menyampaikan Pesan Praus Franciscus Kepada Kelombang kedua HHO SMK Di hadapan Direktur Puspas Dengar baik-baik Yang hehehe Hohoho Ini pesan Paus Franciscus Tidak ada Keluarga yang Sempurna Kita tidak punya Ayah ibu yang Sempurna Kita tidak Menikah dengan Orang yang Sempurna Kita juga Tidak punya Anak-anak Yang sempurna Kita saling Melukai Kita saling Mengecewakan Pengampunan Sangat penting Bagi keluarga Keluarga Siapa Tidak Mengampuni Tidak akan Mendapatkan Kedamaian Jiwa Kita sudah Mendapatkan Kedamaian Mari kita Bawa ke Tempat kita Masing-masing Sesudah Telepon Paus BCL Telepon Saya Kemarin Kemarin Dia mau Ikut Tapi saya Belang Harta yang Paling Berharga Adalah Keluarga Istana Yang Paling Indah Adalah Keluarga Puisi Yang Paling Bermakna Adalah Keluarga Mutiara Tiada Tara Adalah Keluarga Semua Yang Yus Lakukan Kamu Boleh Lupa Semua Tapi Lagu BCL Yang Saya Nyanyikan Jangan Lupa Tapi Kita Mau Berterima Kasih Kepada Romo Yus Seorang Direktur Puspas Yang Sangat Kreatif Dengan Banyak Sekali Ide Saya Mau Katakan Kepada Yus Di Hadapan Orang Semua Seperti Yang Saya Katakan Di HH1 Saya Tidik Pesan Kepada Adik Saya Mereka Semua Selain Romo Is Itu Usia Di Bawah Saya Semua Secara Jabatan Saya Hormat Ya Tapi Dalam Banyak Hal Yus Dengar Saya Jadi Yus Terima Kasih Banyak Jangan Lelah Berbuat Baik Terus Berbuat Baik Jika Beruntung Anda Akan Menemukan Orang Orang Baik Jika Tidak Orang Orang Baik Akan Menemukan Anda Bukan Bukan Hanya Yus Saja Tapi Juga Kamu Semua Ini Jangan Lelah Berbuat Baik Terus Berbuat Baik Jika Beruntung Anda Akan Menemukan Orang Orang Baik Jika Tidak Orang Orang Baik Seperti Saya Akan Menemukan Anda Beruntung